Polisi menduga penyebab minibus terjun ke jurang di jalur wisata Dieng akibat gagal rem. Namun setelah diperiksa rem depan dan belakang dalam kondisi bagus. Polisi menganalisa jika kecelakaan terjadi akibat sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Petugas melakukan olah TKP minibus yang mengalami kecelakaan di jalur wisata Dieng. Dari hasil olah TKP, kondisi sistem pengereman masih bagus. Kecelakaan ini diduga karena sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dan akhirnya jatuh ke jurang. Kedepan akan dilakukan evaluasi pengalihan jalur. Kendaraan minibus atau yang mengangkut penumpang 4 orang atau lebih tidak melalui jalur yang sulit. Petugas juga menghimbau agar pengemudi tidak ngebut dan selalu mengecek sistem pengereman sebelum berkendara. Saya kelirkan dulu terkait kronologis. Jadi kronologisnya itu pagi hari sekitar jam jenis 10-an, wisatawan yang akan kembali ke Jakarta yang berlibur dari Dieng menuju ke arah Jakarta melalui jalur lewat Banjonegara, lewat pejawaran. Kemudian di bukit barisan itu sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya, akhirnya jatuh ke kedalaman 6-7 meteran. Nah, kami analisa untuk penyebabnya bukan dari rem, tapi karena dari pihak pengudinya tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Setelah kami cek juga dari D-SUB, untuk kondisi rem depan dan belakang masih bagus. Nah, sekarang untuk sopir sedang dilakukan pemeriksaan dan turun juga tim TAA dari Ditlantas Kolda. Kami rencana ke depan akan mevaluasi jalur nanti dari arah Dieng ke Banjonegara akan dialihkan lewat jalur Sumur, ya Sumur itu, Dekiano itu. Nah, kami imbawnya untuk kendaraan minibus dan yang penumpangnya empat ke atas, karena mungkin kontor jalannya yang sulit atau medenya yang sulit. Kami juga imbau kepada masyarakat untuk kecepatan agar diatur, kemudian juga pengereman atau setiap kali mau berkendara agar dicek dulu pengeremannya. Kastelantas Polres Banjar Negara Ibtu Muhammad Bimoseno menjelaskan, pada pagi hari minibus dalam perjalanan dari Dieng ke Jakarta melalui pejawaran. Sesampainya di Bukit Barisan, supir tidak dapat menghandle kendaraan, akhirnya kendaraan jatuh ke kedalaman 6-7 meter curang. Berdasarkan hasil analisa, penyebab kecelakaan bukan dari rem, tapi pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraan. Kondisi rem depan dan belakang masih bagus. Untuk saat ini, masih dilakukan pemeriksaan terhadap sopir minibus. Dari Banjar Negara, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.